Oknum Kepala Dinas di Kabupaten Kepulauan Aru ketahuan selingkuh oleh istrinya sendiri berinisial H.Y. pada Sabtu 19 September 2020. Penggerbakan pun dilakukan di salah satu hotel di kota Ambon. Istrinya mengaku mengikuti suaminya sejak dari bandara hingga makan di salah satu rumah makan dan akhirnya terlihat check-in di salah satu hotel bersama perempuan berinisial A.H. H.Y. yang juga seorang aparatur sipil negara di salah satu dinas di Provinsi Maluku ini menceritakan kronologis penggerbakan tersebut pada Senin 21 September 2020. Dikutip dari Tribun Ambon, H.Y. mengaku kerap diselingkuhi suaminya tersebut meski telah dikaruniai dua anak. Bahkan sang suami juga kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat depresi dengan sikap suaminya, H.Y. semakin kaget ketika dia difonis kanker payudara pada tahun 2011. Suaminya sempat meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Namun sayangnya, sikap itu hanya sementara, pukulan dan hadikan kembali diterima H.Y. dengan alasan suaminya stres memiliki istri yang sakit. Masih dalam proses penyembuhan melawan kanker payudara yang dideritanya, sekitar April 2012, H.Y. kembali menemukan langsung perselingkuhan suaminya bersama perempuan lain di salah satu hotel di Jakarta. Di tahun 2013 hingga 2014, kerap kali H.Y. menemukan suaminya di tempat hiburan malam, bahkan menjalin hubungan dengan seorang perempuan penghibur dan mengaku sebagai istri keduanya. Masih di tahun 2014, H.Y. mengatakan suaminya berselingkuh dengan seorang mahasiswa sekolah perawat di Ternate yang tinggal tepat di depan rumah mereka di Ternate. Sang suami bahkan pernah mengeluarkan kata talak di depan paman dan tante H.Y. Oknum kepala dinas juga sempat tak memberi nafkah lahir batin kepada H.Y. Pada 28 Juli 2020, H.Y. menerima informasi beserta bukti serta pengakuan dari putri kandung A.H. yang berinisial V bahwa terjadi pernikahan sirih antara A.H. dan Oknum kepala dinas tersebut di kamar presiden suite hotel Swiss Bell di kota Ambon. Tanpa persetujuan dirinya sebagai istri sah, H.Y. juga mengatakan pada 1 September 2020, suaminya bisa mengajukan gugatan cerai pada pengadilan agama tanpa prosedur jelas sebagai ASN. Sementara Bupati Johan Gonga dan Oknum kepala dinas yang bersangkutan telah dikonfirmasi, namun tidak menjawab hingga berita ini ditayangkan. selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,